Halo Sobat Medkom, selamat sore. Balik lagi ke acara siang sambut iftar ala ramadhan ala Medkom. Hari ini kita akan membahas soal tema yang kayaknya banyak orang menantikan soal ini nih. Kita akan membahas soal berasuransi di tengah pandemi. Tepat nggak sih? Nah, sore ini kita juga udah mengundang seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ibu Novitarum Ngangun, Director and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia. Atau biasa disampai Ibu Nona ya Bu ya? Iya Mbak Deng. Gimana Bu? Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya nih Bu, jadi kita mau ngebahas soal tepat nggak sih berasuransi di tengah pandemi ini. Nah, itu kan saat ini tuh udah mulai banyak orang yang aware soal asuransi nih Bu. Nah, ketika asuransi menjadi pilihan investasi bagi sebagian orang tuh, tepat nggak sih Bu? Maksudnya apalagi yang belum punya asuransi terus tiba-tiba ada kondisi kayak gini terus mereka mau bikin asuransi. Menurut Ibu bagaimana nih Bu? Apakah tepat nih kita membuat asuransi di tengah COVID ini Bu? Oke, jadi gini sebenarnya kalau di ngomongin masalah tepat atau nggak ya bukan hanya dalam masalah pandemik ini gitu ya. Karena memang sudah seharusnya lah kita memiliki proteksi atau asuransi jiwa dan asuransi kesehatan serta yang lain. Namun apabila kita mampu tentunya. Kan ada kebutuhan tapi apabila kita mampu. Nah, bagi yang mampu artinya bisa memiliki proteksi. Ini kan ada dari yang sesuai kebutuhan sama sesuai dengan income atau pendapatan kita kan. Jadi tidak ada pandemik pun harusnya memang kita memiliki proteksi. Apalagi dalam masa pandemi. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan tepat atau nggak ya. Tapi masalahnya adalah apa sebenarnya asuransi yang paling cocok gitu ya. Kalau tepatnya, well mau ada pandemik atau nggak yang namanya sakit itu nggak ngetuk pintu Mbak Adil. Mau ada pandemik atau nggak yang meninggal dunia dan sakit kan bukan hanya gara-gara pandemik kan. Jadi bagi contoh, bagi karyawan yang sudah memiliki asuransi kesehatan mungkin dari keluarganya, eh dari perusahaannya. Tapi nggak mencukupi untuk asuransi jiwa, maka ambillah asuransi jiwa. Karena apabila terjadi sesuatu sama diri kita sebagai tulang punggung keluarga, karena COVID ataupun tidak, maka kita itu udah tenang meninggalkan orang tercinta kita dengan finansial yang mencukupi. Iya kan? Tapi bagi orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan dari perusahaannya misalnya ya, ya buru-buru memiliki asuransi kesehatan. Kenapa? Karena Mbak Ade, dalam situasi COVID sekali lagi, ataupun enggak, kalau sakit dan tidak memiliki asuransi, maka semua keuangan dia yang dia kumpulkan dari jeripayanya itu, tahu dong yang namanya kesehatan itu nggak murah kan, yang namanya ke rumah sakit nggak murah. habis. Jadi cuma-cuma sia-sia, udahlah sakit, keuangannya juga bolong, udah habis, carut-marut. Jadi dengan adanya asuransi, apa yang dia kumpulkan bisa terus dia maksimalkan. Dan pada saat nggak takut ya kalau ada sakit dia harus pakai uang itu. Dan pada saat dia sakit pun, selain dia nggak takut uangnya habis untuk bayar untuk rumah sakit, tapi dia konsentrasi terhadap penyembuhannya, karena dia tahu bahwa asuransi yang akan membayarnya. Jadi itu, jadi jangan sampai, ini Mbak Ade ya, pada dia sakit, masuk rumah sakit, begitu dia udah sembuh, mau ke kasir, ngeliat tagihan, sakit lagi Mbak Ade. Stres lagi ya. Stres lagi, lebih takut sama bil, sama tagihan, jadi memang sakitnya Mbak. Iya benar-benar. Jadi memang sudah harusnya kita tuh seharusnya nggak nunggu ada kondisi seperti ini tuh memang udah harus ini. Seharusnya nggak menunggu, ya. Nah kalau misalkan seperti yang Ibu bilang tadi tuh, asuransi apa sih Bu yang aman? Kalau utamanya bagi pemula ya Bu ya, misalkan mereka belum berasuransi juga. Mbak kalau ngomong asuransi apa yang aman, asuransi semuanya aman Mbak gitu ya. Apalagi kami kan dibawa pengawasan dari OJK gitu ya. Dan industri ini adalah industri kepercayaan. Jadi kami, kami juga memiliki asosiasi ya. Landasan dari bisnis kami adalah trust. Jadi, mungkin ya kembali lagi, yang cocok itu apa sih dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Yang cocok ya pertama adalah asuransi kesehatan. Udah gitu asuransi jiwa gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi. Kita banyak khawatir tentang, wah jangan-jangan kena COVID, jangan-jangan kena COVID. Ya, benar. Kekhawatiran itu membuat imun tubuh kita berkurang Mbak. Ya, karena imun tubuh kita menurun maka penyakit pun datang. Ya, nggak sakit karena COVID bisa aja sakit dengan karena yang lainnya. Jadi, sebenarnya pada saat kita sehat, ya kita justru harus memiliki asuransi kesehatan gitu loh. Nggak ada tuh orang yang udah basah kuyuk baru beli payung kan Mbak. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalkan nih Bu, lagi kondisi kayak gini juga, gampang nggak sih Bu misalkan kita ngeklaim asuransi jiwa itu sendiri Bu? Oke. Komitmen daripada perusahaan asuransi adalah membayar klaim Mbak. Itu komitmen gitu ya. Contohnya misalnya Manulife itu, ya rata-rata setiap tahunnya kita bayar 6 triliun. Setiap tahun gitu ya. Dan dengan COVID ini per 8 Mei aja kita udah hampir 5 miliar. Hanya COVID aja gitu ya. Nah, artinya hanya COVID aja pun sudah terbukti kita bayar klaim. Kenapa? Kita memberikan kemudahan-kemudahan Mbak. Jadi, bayar klaim itu nggak harus datang ke kantor pusat atau nggak harus datang ke kantor kami. Tapi ada layanan-layanan yang bisa lewat customer call kita, customer contact kita. Bisa lewat email juga gitu ya. Jadi, kami memberikan kemudahan-kemudahan. Dalam keadaan COVID seperti ini yang biasanya kalau sakit harus jangka waktu klaimnya 30 hari, kalau meninggal 90 hari. Nah, ini kita perpanjang jadi 120 hari gitu. Jadi, kita akan memproses klaim tanpa harus ada yang asli terlebih dahulu untuk memproses. Namun apabila kita membutuhkan yang asli ya tinggal dikirim saja. Jadi, ya itu memang adalah bisnis. Digital semua ya Bu ya? Iya, itu adalah komitmen kami. Nah, kalau misalnya di grup health dengan company, kita punya yang namanya aplikasi My Account. Jadi, tinggal bisa lihat aja, tinggal bisa klaim dari situ. Nah, sekarang itu digitalisasi sangat membantu. Non-face-to-face itu sangat membantu pelayanan kami. Berarti layanan digitalnya juga naik signifikan ya Bu ya? Pelayanan digitalnya, iya. Jadi, layanan digital kami pun bukan hanya penjualan, tapi melakukan para kru. Jadi, bisnis itu kita lakukan digital. Kami 98 persen karyawan kami kerja dari rumah, Mbak. Bu Eva ya. Lebih efisien juga ya Bu ya? Ininya ya Bu ya? Yang diutamakan saat ini adalah keselamatan karyawan. Karena apa? Dengan keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, maka kami bisa melayani customer kita dengan baik. Mana bisa kalau kita sakit, kita melayani kan? Jadi, kita memastikan bahwa tim kita sehat, sehingga kita bisa membantu customer kita menjadi andalan keluarganya. Apalagi nanti mau menghadapi new normal ya Bu ya? Apalagi menghadapi new normal. Pastikan ini berubah semua ya? Benar, benar. Nah, kalau misalkan seseorang nih Bu, ya amit-amit gitu ya, didatakan positif COVID, itu sebenarnya susah nggak sih Bu? Terus dia nggak punya asuransi, terus dia baru mau bikin asuransi. Itu susah nggak sih Bu? Khususnya di Manulife sendiri ya Bu ya? Nah, Mbak, gitu ya. Kan saya tadi bilang bahwa, kalau misalnya payung itu dibeli, kan kalau kita ngeliat, oh mendung gitu ya, nanti kalau ada hujan gitu ya. Kalau misalnya, kita kan sama aja, kalau beli mobil kan kita ya, jangan berharap bahwa, kita itu pakai ban apa ya, ban spernya kan gitu loh, ban cadangannya gitu loh. Tapi kalau nggak ada ban cadangan gitu ya, kita deg-degan kan. Kalau nggak ada payung saat mendung gitu loh, kita deg-degan meskipun belum tentu kita kena hujan kan. Artinya, dalam keadaan pandemi seperti ini, harusnya kita deg-degan juga. Karena yang namanya pandemi ini, ataupun sakit itu nggak ngeliat umur, Mbak. Nggak ngeliat status sosial, Mbak. Nggak ngeliat jenis kelamin. Nah, makanya kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Asuransi ini dibeli, itu pada saat sehat. Karena asuransi ini adalah produk satu-satunya, yang kita punya uang banyak pun, belum tentu bisa beli produknya. Kalau sakit. Gitu. Nah, Tapi ada ini, Bu. dalam keadaan pandemi seperti ini, Mbak, untuk COVID, kita nggak pakai masa tunggu. Oke. Ya, tadinya kan ada pakai masa, kita nggak pakai masa tunggu. Langsung ya, Bu. Iya. Tapi, kalau di Manulife sendiri, banyak berarti, Bu, yang asuransi karena, takut karena COVID, jadi, mulai aware, oh, udah deh ini saatnya saya harus berasuransi nih. Iya. Iya. Lumayan. Iya. Apa namanya, awareness atau pengetahuan masyarakat, mengenai pentingnya asuransi, otomatis semakin tinggi. Karena mereka juga melihat, bahwa, ya, sakit itu nggak murah. Gitu ya. Maka, banyak kali pertanyaan-pertanyaan, mengenai asuransi kesehatan. Bagus gitu loh. Kayak misalnya, Mbak Ade, kita ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan, ini bisa menambah pengetahuan dari semuanya. Kepikiran sih, Bu, wah, kayaknya menarik juga nih, buat asuransi. Nah, Mbak Ade begini, yang kita selalu pikirkan adalah, asuransi itu mahal. Wow, nggak bisa. Nah, belilah sesuai dengan, dengan income kita, dan kebutuhan kita. Bukan karena ikut-ikutan, teman Mbak Ade itu, plafonnya yang tinggi, gitu ya. Saya mau lebih tinggi lagi. Kalau misalnya bisa, nggak masalah. Tapi, ini masalah tentang kebutuhan kita saat ini, dan income kita, atau pendapatan kita. Nanti, kalau income kita semakin tinggi, silakan ditambahkan lagi. Ditambahkan lagi ya. Jadi, asuransi beli itu, sekali, itu nggak untuk selamanya. Harus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti, kalau buat yang pemula-pemula ini nih, Bu, kalau misalkan mereka mau mulai asuransi juga, bisa mulai, mulai bisa, menyesuaikan budget kali ya, Bu, ya? Sangat, sangat bisa. Sangat bisa. Karena asuransi itu memang di-design untuk, yang first jobber, yang baru, yang baru punya kerja, yang baru menikah, yang nanti mau pensiun. Tapi, anak-anak muda sekarang, jadi YouTuber-YouTuber, uangnya banyak. Gitu loh. Sisi, sisihkan. Itu itu. Karena semakin kita muda memulai asuransi, semakin baik, semakin gampang untuk melakukannya. Jadi, sekarang income itu juga nggak berdasarkan kita harus selesai kuliah, Mbak. nggak berdasarkan yang udah mapan itu orang-orang yang udah berumur. Nggak juga. Nah, kalau milih investasi asuransi itu kan sesuai kebutuhan juga ya, Bu, ya? Iya dong. Itu lebih, 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 bukan oke ya, tapi lebih penting mana sih, Bu? Asuransi jiwa atau kesehatan dulu? Mungkin kalau yang muda-muda masih mikirnya, ah, kesehatan nggak penting gitu, belum penting banget gitu. Mungkin yang, kalau yang udah lebih tua, di atas 45 tahun, lebih cenderungnya ke asuransi kesehatan gitu. Itu kalau, kayak gitu gimana, Bu? Iya. Kalau saya bilang sih, dua-duanya penting ya. Asuransi kesehatan di saat-saat seperti ini, menurut saya jauh lebih penting. Karena apa? Karena kita ini masih hidup, sakit, butuh duit gitu loh. Kalau misalnya, yang asuransi jiwa kan kita yang meninggal, maka benefitnya atau manfaatnya ke ahli waris kita gitu loh. Jadi, kembali lagi Mbak, gitu loh ya, orang tidak pernah sakit, belum tentu sehat. Ya, orang tidak sakit, belum tentu sehat gitu ya. Dan yang kedua adalah, kita menjaga diri untuk hidup sehat, tapi dalam keadaan situasi seperti ini, virus nggak tahu di mana dan sebagainya, apa enak kita paranoid, apa enak kita, oh, nanti gue sakit, nggak ada biayanya, nanti gue, apa enak, nggak kan. Tapi kalau kita punya asuransi, bukan berarti kita tuh kebal juga. Tapi setidaknya, tidak khawatir apabila kita membutuhkan biaya perawatan, kalau kita sakit, yang kita nggak pernah tahu kapan. Lebih tenang ya Bu ya, kalau misalnya punya asuransi ya. Baru setelah itu, miliki asuransi jiwa. Oke, Nah, Bu, tolong kasih tahu dong Bu, ibaratnya, kita sosialisasi sama edukasi nih, apa alasan kuat bagi seseorang untuk berinvestasi asuransi, selain, nggak perlu nunggu sakit dulu, karena tadi kayak Ibu bilang tuh, sakit itu nggak murah gitu, sehat, mahal gitu kan Bu ya. Nah, apalagi banyak nih, milenial-milenial yang, uangnya banyak sebenarnya, cuman itu belum jadi, mungkin belum jadi prioritas utama mereka gitu ya Bu ya. Alasan kenapa orang membutuhkan asuransi ya Mbak Ade ya, karena sakit itu kita nggak pernah tahu kapan. Karena meninggal itu kita nggak tahu kapan. Karena sebanyak-banyaknya uang pun, gitu loh, belum tentu itu bisa menyembuhkan kita. Dan gini Mbak, bayangkan orang yang punya banyak duit aja berasuransi gitu loh. Padahal dia banyak duit nih Mbak. Iya. Kenapa gitu loh, karena dia menganggap bahwa, oh gue udah jeripaya susah, gue nggak mau ini jeripaya gue itu hilang gara-gara kalau gue sakit gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, konon kita yang nggak punya duit, atau kita yang punya duit hanya bisa pas-pasan gitu ya, untuk beli asuransi bisa gitu ya, kita nggak mau. Atau kita punya duit yang menuju mapan, tapi kita nggak mau gitu lakukan. Itu tadi gitu, Mbak. Jadi, menurut saya yang penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. yang namanya sehat itu penting. Namanya menjadi andalan itu penting gitu ya. Dan pada saat kita sakit Mbak, yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan perawatan yang terbaik, sehingga pada saat kita sembuh kita bisa maksimal gitu loh. Nah, pada saat kita mendapat perawatan yang terbaik, akan lama tuh Mbak sembuhnya kalau mikirnya duit. Iya. Iya, nggak ada duit. Tapi kalau kita mikirnya hanya penyembuhan, karena asuransi, saya udah punya asuransi yang akan membayarnya nanti, insya Allah akan cepat sembuhnya. Iya, benar-benar. Jadi, daripada belanja di e-commerce-e-commerce ya Bu ya, mending udah mulai ubah mindset buat asuransi ya Bu ya. Betul, betul. Benar-benar sekali, Mbak. Asuransi itu dibilang mahal karena kita nggak tahu kebutuhannya apa. Iya. Mungkin karena banyak yang belum mengerti, jadi kelihatan, oh, mahal banget nih asuransi. Saya masih muda, ibaratnya gitu. Belum betul-betul banget gitu kan. Kebanyakan millennials ini juga pada pemikirannya mungkin seperti itu gitu ya Bu ya. Kan kita udah banyak, Mbak, adik, contoh ya. Para public figure yang muda-muda. Iya, benar. Ya, sakit atau meninggal dunia gitu loh. Kan nggak ngeliat gitu dia muda atau enggaknya. Udah banyak sekali contoh. Jadi kita berharap bahwa dengan contoh yang sudah ada ini, jadilah itu pembelajaran buat kita supaya kita itu bisa lebih aware lagi dan bisa lebih paham lagi. Oke, oke. Oke, Bu Nona, satu pertanyaan terakhir nih Bu. Tips dan trik berasuransi di tengah pandemi ini bagaimana nih Bu? Tips dan trik berasuransi di tengah pandemi ya. Tipsnya adalah beli selagi kita muda. Semakin muda semakin baik. Sejak dini bahkan, Ibu. Sejak dini. Tipsnya lagi adalah beli di saat kita sehat. Gitu loh. Itu tips yang paling baik gitu loh. Di saat kita sehat gitu loh. Nah, dan yang tips ketiga adalah belilah sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak lebih besar daripada, pasang daripada tiang. Dan yang keempat adalah tipsnya bagi orang yang telah memiliki asuransi, silahkan di review kembali polisnya. Apakah cukup atau enggak. Justru maksudnya pada saat dia beli mungkin dia masih staff. Sekarang misalnya dia udah manager. Nilai seseorang itu berbeda mbak. Jadi bisa direview lagi, dibutuhkan upgrade pertama. Yang kedua, kenapa direview lagi? Dulu itu yang kamar di rumah sakit 500 ribu udah mewah. Sekarang enggak mbak. Nah, jadi harus direview lagi gitu loh. Itu tips saya mbak. Direview lagi mungkin dulunya single, sekarang sudah berkeluarga pun juga ini lagi dilihat lagi. Sangat benar. Sudah berkeluarga, punya anak, beda lagi. Iya, beda lagi. Berarti kalau misalkan, kan tadi selagi-lagi sehat ya bu ya. Kalau misalkan orang-orang yang udah sakit nih masih bisa berasuransi enggak sih bu sebenarnya bu? Sebenarnya tergantung sakitnya apa gitu ya. Ada beberapa penyakit yang memang pengecualian ya. Jadi kita harus lihat sakitnya seperti apa. Kalau sakit selu aja ya enggak apa-apa dong mbak gitu loh. Tapi kalau sakitnya. Jadi enggak rata sakit apapun enggak. Masa sakit cacar enggak boleh ikut asuransi? Boleh dong gitu loh. Tapi kalau misalnya dia memang sudah terdiagnosa penyakit kritis, ya tentunya akan ada penolakan gitu ya. Jadi kita akan review kembali. Ada beberapa memang yang sudah memiliki penyakit, enggak apa-apa. Kita akan lihat riwayat daripada kesehatannya. Nah kembali lagi, apabila ini ditutup-tutupin hanya karena untuk asuransi, nanti kesusahannya adalah pada saat klaim. Nah makanya kita berharap semua customer kita itu mempunyai itikat baik dalam membeli asuransi. Jujur juga ya bu ya? Iya benar. Karena nanti kedepannya juga bakal malah bikin susah si nasabah ini sendiri ya bu ya. Itu dia. Jadi penyaringan juga ketat ya bu ya? Sangat. Kita lebih bagus penyaringan ketat tapi bayar klaimnya gampang mbak. Oh iya, iya benar-benar. Oke ini kayaknya perbincangan kita sore ini sangat menarik dan berfaedah banget nih. Mungkin banyak dari Sobat Medkom yang langsung pengen berasuransi. Bahkan saya aja baru ngobrol sama Bu Nona, oh iya kepikiran pengen bikin asuransi juga nih. Mumpung lagi sehat ya bu ya kuncinya ya bu ya. Jangan tunggu lagi sakit baru malah bikin asuransi ya bu ya. Dan mbak itu adalah aset kekayaan bagi orang yang sehat dan bagi orang yang masih muda itu adalah aset kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi selagi kita sehat, selagi kita muda, lakukan yang terbaik untuk kita. Oke, siap-siap. Terima kasih loh Bu Nona atas masukan dan sharingnya sore hari ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga banyak Sobat Medkom juga yang jadi terinspirasi untuk membuat asuransi nih ya bu ya. Iya. Anak, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.